Intro Hai adik-adik, selamat ya atas kelulusannya. Sebentar lagi kan ada tahun ajaran baru. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah ke SMK Negeri 2 Banjar, simak terus ya video ini untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan persa didik baru. Pilihan jurusan di SMK Negeri 2 Banjar Pertama, desain permodela dan informasi bangunan. Kedua, perbankan dan keuangan mikro. Ketiga, teknik elektronika industri. Keempat, teknik kendaraan ringan. Kelima, teknik komputer dan jaringan. Terakhir, tata boga. Persyaratan untuk PPDB Yang pertama, lulus SMP MTS sederajat, dibuktikan dengan ijasa. Yang kedua, dokumen kartu program penanganan kemiskinan bagi jalur afirmasi KETM. Selanjutnya, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli, tahun berjalan dibuktikan dengan akta kelahiran. Yang keempat, surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan atau anak guru. Yang kelima, kartu keluarga dan KTP telah berdomisili minimal 1 tahun, selat keterangan domisili bagi korban bencana alam. Yang keenam, biagam prestasi dan foto atau video kegiatan lomba. Lalu, buku rapot. Yang terakhir, yaitu surat tanggung jawab mutlak orang tua. Jalur dan kuota PPDB SMK Jalur afirmasi 20% Jalur perpindahan orang tua atau anak guru 5% Jalur prestasi perlombaan 5% Jalur prestasi nilai rapot unggulan atau kelas industri 30% Jalur prestasi akademik nilai rapot umum 40% Jadwal PPDB tahap 1 Jalur afirmasi Perpindahan prestasi dan prestasi nilai rapot unggulan atau kelas industri Pendaftaran Pendaftaran Tanggal 8 sampai dengan 12 Juni Verifikasi data siswa atau uji kompetensi Tanggal 15 sampai dengan 17 Juni Rapat Dewan Guru Penetapan Hasil PPDB Tanggal 18 Juni Koordinasi Satdik dan Disdik Tanggal 19 Juni Pengumuman PPDB tahap 1 Tanggal 22 Juni Daptar Ulang Daptar Ulang Tanggal 23 sampai dengan 24 Juni Tahun Ajaran Baru 13 Juli Jadwal PPDB tahap 2 Prestasi nilai akademik nilai rapot umum Pendaftaran Tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli Verifikasi data siswa Tanggal 2 sampai dengan 3 Juli Seleksi atau pengelolaan skor Tanggal 6 Juli Rapat Dewan Guru Penetapan Hasil PPDB dan Koordinasi Disdik Tanggal 7 Juli Pengumuman PPDB tahap 2 Tanggal 8 Juli Daptar Ulang Daptar Ulang Tanggal 9 sampai dengan 10 Juli Daptar Ulang Tahun Ajaran Baru Tanggal 13 Juli Cara Pendaftaran Dapat diakses melalui Daring Langsung atau Operator Sekolah Asal Pengumuman Pendaftaran Dapat diakses melalui website resmi PPDB Tahun Ajaran 2020-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke ppdb.distrik.jabarprop.go.id Daptar Ulang Daptar Ulang Dokumen Persyaratan Umum Dibawah Protokopinya Diperlihatkan Aslinya Disesuaikan Perkembangan Protokol COVID-19 Bukti Tanda Diterima Dicitak Dari Website PPDB Setelah Pengumuman Tidak Daptar Ulang Tidak Daptar Ulang Sesuai Jadwal SMK Bisa Dibawah Dibawah Dibawah